Pemirsa razia peti yang dilakukan jajaran Polres Merangin di Desa Lantak, Seribu, Kecamatan Pemenang berhasil mengamankan 13 orang pekerja pertambangan emas tanpa izin dan juga satu unit eskavator merek Hitaji yang digunakan untuk menambang emas. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti terus saja terjadi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut, salah satunya dengan terus melakukan razia aktivitas ilegal seperti yang dilakukan oleh jajaran dari Polres Merangin. Dalam razia yang dilakukan di Desa Lantak, Seribu, Kecamatan Renah Pemenang, jajaran Polres Merangin berhasil mengamankan 13 pekerja peti dan juga satu unit eskavator merek Hitaji yang digunakan untuk menambang emas. Hal ini juga dibenarkan oleh AKP Lumberian Hayudi, Kasat Reskrim Polres Merangin. Saat ini, para pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Merangin untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku diancam dengan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Reskrim, khususnya unit di Piter, kemudian juga di-backup dengan kapal kop, baik dari Kasat Intel, Pak Tersabara, Pak Timas, dan beberapa seluruh pores, itu berhasil mengamankan total dari 13 orang yang menggunakan peti, mengamankan Mas Tanpa Ijin. Ini untuk barang buktinya, ada ala berat, eskavator, Hitaji, kemudian... Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.